Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Polri Sartika akan menyajikan berbagai informasi seputaran Kota Sungai Penuh dan sekitarnya yang akan kami rangkum dalam program Kabar Kota Pemerintah Kota Sungai Penuh akan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat penerima bantuan Berikut liputannya Dalam penanggulangan inflasi daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal ini Wakil Wali Kota Sungai Penuh serahkan secara simbolis bantuan sosial berupa berat sebanyak 10 kg per penerima bantuan pangan dan juga menyerahkan secara simbolis bantuan 2 unit sepeda motor roda 3 bagi penyandang disabilitas Pada kesempatan itu Alvia Santoni yang didampingi staf ahli Kepala Bulog, Kerinci, dan SKPD terkait melepas secara langsung 3 truk dengan jumlah 62 ton 710 kg beras Untuk disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan pangan sebanyak 6.271 penerima 10 kg beras segera direalisasikan Dalam kegiatan penyerahan bantuan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh diharapkan agar bantuan yang diberikan tersebut bisa benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan upacara dan segelukus penyerahan pangan di mana Kota Sungai Penuh mendapat bantuan sebanyak 6.271 kg yang dibagikan untuk masyarakat 10 kg per orang Nah ini dilakukan dalam rangka untuk pengendalian dan penemulangan invasi di sejarah nasional Kota Sungai Penuh pada khususnya Harapan kita dengan adanya pembantuan ini maka masyarakat bisa terbantu khususnya untuk kebutuhan bahan pokoknya Kairul SPTV melaporkan